Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sentra Sains dan Bahan Alam bersama Bu Ika Nah anak-anakku yang solih-solihah Agar tetap semangat pada pagi hari ini Marilah kita mengucapkan yel-yel TK Muslimat NU 17 Nur Rahmat Bersama-sama ya 1, 2, 3 Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah Allahu Akbar Semangat aku pasti bisa Nah sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar pada pagi hari ini ilmu yang kita dapat Dapat manfaat barokafid Ini wa dunia wal akhirah Bismillahirrahmanirrahim Wa ashabihi wa durriyatihi Wa ahli albaytil kiram Wa ila hadiradi sheikh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadiradi Hashim Ash'ari Wa ila mu'asasat alimiyya Wa Wa asa Изin дina Wa talami dina Wa walidina al-fatihah A'undu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Wa labdallin Rabbi ufir li wali walidayya walil mu'minina amin Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Wa rzuqni fahma amin Mari kita membaca sholawat nariyah Dengan niat agar Allah selalu memudahkan segala urusan dalam tolak bul ilmi Allahumma sholih sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin illadhi Dan ha'lubi al-unqadu wa ta'fariju bihi al-unqadu Wa tuqadha bihi al-hawa'iju Wa tunalu bihi ragu'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustasqal ghamamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wasobihi fi kulli Lam hati wa nafasim Wa nafasim bi adati Uli ma'lumni lak Anak-anakku yang solih-solihah Walaupun dalam kondisi daring Tetap semangat belajar di rumah bersama orang tua Selalu jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sayang, di minggu ke-9 ini Tema kita adalah lingkungan Subtema adalah rumahku Nah, tugas yang pertama yaitu Anak-anak membunting dan menempel Bagian-bagian rumah ini Dan yang kedua yaitu Kolase gambar rumah ini Dengan batang kore api Nah, alat dan bahan yang perlu disiapkan Yaitu yang pertama adalah Lem raja wali Yang kedua adalah Batang kore api Yang ketiga adalah gunting Dan juga lembar kerja Langkah yang pertama dilakukan yaitu Pertama silakan anak-anak Menggunting gambar bagian-bagian rumah Sesuai dengan garis Gambar bagian-bagian rumah tersebut Baik sayang Yang pertama yaitu Selesai menggunting Silakan anak-anak Menyusun Gambar bagian-bagian rumah tersebut Dengan tepat Kalau sudah seperti ini Silakan dilem Nah, selesai ditempel Bagian-bagian rumah tersebut Nah, selanjutnya yaitu Silakan anak-anak Mempahasang gambar rumah ini Dengan batang kore api Dengan menggunakan Lem raja wali Kenapa harus menggunakan Lem raja wali Karena kalau menggunakan Lem lain Maka nanti Kalau sudah kering Batang kore apinya Akan lepas Sehingga anak-anak Sebaiknya menggunakan Lem raja wali Biar terlihat Rapi dan kuat Menempelnya Seperti ini Pada gambar rumah tersebut Nah, ini Bentuk jadinya Seperti ini sayang Nah, kemudian Kalau sudah selesai Tugasnya Silakan anda foto Kemudian dikirim ke link Selamat pengerjakan Baik sayang Baik sayang Untuk tugasnya kedua Yaitu silakan Menghubungkan Kosa kata Dengan gambar Di sini ada Gambar bagian-bagian rumah Kemudian Tariklah baris Ke kosa kata Yang tepat Nah, sebelum Mengerjakan ini Jangan lupa Anak-anak Memiliskan nama ya Nah, kita Kelas B1 Misalkan seperti itu Kemudian silakan Yang pertama adalah Kata rumah Jadi kita cari gambar rumah Nah, ini ya Silakan ditarik baris Seperti ini sayang Lakukan Tugas ini hingga selesai Mahat mengerjakan Untuk tugas yang kedua ini Cara pengumpulan tugasnya Yaitu silakan Dipoto Dan dikolase Dengan tugas satu Kemudian silakan Dikirim ke link Alhamdulillahirrabbilalamin Kegiatan kita pada hari ini Telah selesai Marilah kita tutup Pembelajaran kita pada pagi hari ini Dengan doa Wal asr A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wal asr Innal insana lafih husr Illa alladzina amanu Wa amilus salihati Watawasaw bilhaqqi Watawasaw bisob Dilanjutkan dengan doa ke luar rumah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri Kepadanya Dan tiada daya Upaya Melainkan Dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillah Pelajaran kita pada hari ini Telah selesai Desain terasain dan bahan alam Tetap semangat ya sayang Walaupun dalam keadaan Kita pembelajarannya dari Tetap jaga kesehatan Selalu Patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih